Oke, kalian pasti tau kan di Spongebob itu ada scene transisinya gitu Yang kayak misalnya One Eternity Later Yang kayak gitu-gitulah Nah, ternyata ada yang bikin mainannya dan bentuknya blind box kayak gini Jadi kira-kira kayak gimana kalau transisinya Spongebob dibikin jadi mainan Apakah bakalan jadi konsep yang menarik? Tonton aja video ini sampe abis! Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing Spongebob Live Transitions by Popmart Jadi seperti yang gue bilang tadi, Spongebob itu biasanya ada scene transisinya gitu Yang lucu-lucu banget dan biasanya gue pake juga di video-video gue Nah, ternyata ini ada yang bikin mainannya Dan yang bikin adalah Popmart Dan kalian pasti udah familiar lah Kalau Popmart itu biasanya bikin dalam bentuk blind box kayak gini Fun fact-nya, ini mainan belum rilis di Indonesia Dan gue kemarin udah liat beberapa fotonya dari luar negeri gitu Dan itu lucu-lucu banget Bahkan ada satu yang menarik mata gue ya Itu ketika Tuan Krebs-nya lagi nangis kayak keran gitu Jadi bener-bener persis kayak di Spongebob aslinya sih Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi Karena gue pun udah gak sabar buat ngeliat mereka semua Langsung aja kita unboxing Popmart Spongebob Live Transitions ini SEME-SEMA! Oke, jadi ini dia boxnya Bakal kita buki dulu Supaya lebih jelas ngeliat boxnya Karena dia masih dilapisin sama plastik-plastik kayak begini guys Jadi bentar, gue selepet-selepetin dulu nih Kita selepetin kayak gini Super satisfying guys Selepetin kayak gitu Selepetin lagi seperti ini Dan ini dia penampakan boxnya dengan utuh Kita lihat dari tampak atasnya dulu nih Tampak atasnya kira-kira seperti ini penampakannya Desainnya bener-bener rame banget keliatannya Dan cukup keren sih Di bagian atas ini ada logo Spongebob Squarepants dan juga Nickelodeon Yang artinya ini mainan license Ori bukan KWKW Di sini ada judul mainannya yaitu Spongebob Live Transitions Ada juga penampakan scene di kartunya yang dimana Tuan Krebsnya lagi nangis kayak air keran gitu Dan tentunya di sini ada logo Popmart produsen dari mainan ini Dan di sini ada contoh mainannya Spongebob Opening Night Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Cuma ada tulisan Opening Night Thousand dan juga Chocking Hazard Warningnya di sini Samping satunya lagi kira-kira seperti itu Di sini ada transisi yang mungkin kalian sering denger di kartunya nih Ada several song Phil Towers later dan juga 5 minutes later Tampak depannya kira-kira seperti ini Di sini kita ditunjukin berbagai macam Spongebob yang nanti bakalan kita dapetin Dan lu bisa lihat kan ini bener-bener lucu-lucu banget coy Tampak belakangnya kira-kira seperti ini Cuma logo-logo dari prinsipalnya mulai dari Popmart dan juga Nickelodeon Spongebob Dan terakhir tampak bawahnya kira-kira kayak gini guys Polos item aja seperti ini Jadi kira-kira seperti itu box dari Popmart Spongebob Live Transitions ini Dan sekarang momennya ditunggu-tunggu langsung aja kita unboxing semuanya tanpa part-partan Let's go, let's go, let's go Langsung saja kita buki ya guys ya Buki, buki, ciku munyi Tamping, piu Oh my god, oh my god, look at that Gue seneng banget edisi yang ini karena kita dapet banyak nih Ada 12 Karena biasanya ada yang 9 juga guys, jujur kurang puas kan Oke, jadi langsung kita ambil dari box pertama ya guys ya Kita ambil seperti ini ya guys ya Gila, ini bahkan box kecilnya aja tetap kelihatan rame dan keren banget kayak gini Tapi gak peduli langsung aja kita buki Selepet Oh yes Wahoo Kita lihat isinya siapa Satu, dua, tiga Dan kita ambil Oh my god Oh my god Oh my god, look at that Ternyata untuk item pertama kita mendapatkan Squidward yang lagi main clarinet kayak gini Klarinetnya ada di mana? Klarinetnya ada di sini Aksesoris yang terpisah kayak gini Dan ini bisa kita selipin seperti ini di mulutnya Squidward Nah, 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 nah Nah, ini nilai jual dari mainannya nih Di Squidward ini tulisannya itu ada di kain yang nyantol di clarinetnya si Squidward ini Nah, tulisannya di sini ada Several song filled hours later Yang kalau dibaca ini biasanya itu kayak Several song filled hours later Ya, kayak gitu lah Jadi menarik banget sih konsepnya Dan kita gak dapet stand base apa-apa Palingan coba dapet kartu begini aja guys Jadi itu dia box pertama Kita mendapatkan si Squidward Grumpy ini Dan sekarang kita lanjut unboxing box kedua Kita ambil box kedua ini ya guys ya Selepet Let's go Selepetin lagi Dan kita lihat isinya siapa Satu, dua, tiga Oh my god Oh my god Kita mendapatkan Spongebob guys Dan bentar ini pasti ada aksesoris lainnya Kita lihat apa Oke, oke Ternyata kita di sini mendapatkan konsol game Tulisannya Dan juga ada Gary yang warnanya silver kayak gini Kita buka dulu bentar Dan kita keluarkan isinya ya guys ya Dan ini dia isi dari aksesorisnya Di sini ada tulisannya nih 3000 years later Konsol gamenya tinggal dipasangin di tangannya kayak gini Tulisannya jadi alasnya gitu kayak gini Nah, Spongebobnya tinggal ditaruh di belakangnya kayak gini Dan Gary-nya itu nutupin tulisannya kayak gini guys Jadi kira-kira penampahan close upnya kayak begini Lucu banget sih Apalagi Spongebobnya Ekspresinya bener-bener dapet banget Cutenya Jadi ceritanya Yang ini tuh Spongebob lagi mainin si Gary yang bentuknya RC gitu loh Makanya di sini dia megang controller gitu Dan juga ada Gary yang sama warnanya sama controllernya Bentuk Spongebobnya pun juga lucu banget Dan unik lagi Dia tuh kayak ada garis-garis sambungannya gitu Dan juga ada antenanya Mungkin lagi dikontrol orang lain juga kali ya Jujur aja aku lupa banget ini episode yang mana Tapi kira-kira kayak gitu lah detailnya Jadi itu dia box kedua guys Sekarang kita lanjut lagi Unboxing box ketiga Kita ambil box ketiga ini ya guys ya Selepet Oke Selepet lagi Kita lihat isinya siapa Satu Dua Tiga Ya ampun Ya ampun Kita mendapatkan Patrick Peang guys Kenapa Peang? Karena emang ini ceritanya itu Dia tuh kayak lagi jungkir balik begini Nah Oh my god Bahkan di sini kita mendapatkan aksesoris tambahannya Berupa jam pasir Gue buka dulu bentar Ah Dan kira-kira seperti ini penampakan jam pasirnya coy Ada tulisannya bahkan One shift later Jadi ceritanya si Patricknya ini lagi jungkir balik Dan di sampingnya itu ada jam pasirnya begini Lucu banget sih ini Dan bahkan ini pasirnya membentuk mukanya Spongebob kayak begini Detailnya kecil tapi cukup noticeable sih Jadi itu dia mainan ketiga yang berhasil kita unboxing Dan sekarang kita lanjut ke mainan keempat Kita ambil box keempat ini ya guys ya Selepet Waduh Apa nih? Kok ada tempat tidur nih? Bentar kita buka dulu aja Selepet lagi Dan kita lihat isinya siapa? Satu Dua Tiga Ya ampun Ternyata kita mendapatkan Spongebob Insomnia guys Lalu bisa lihat sendiri dia pakai piyama gitu Dan matanya itu lagi merah dan terbelalak kayak gini Aksesorisnya juga gede banget Karena ini kita mendapatkan kasur gitu ceritanya Langsung aja kita selepet lagi Kita ambil kasurnya Nah Dan tentunya kita ambil tulisannya Oke Ini yang paling sering gue pakai sih 5 Minutes Later Jadi ada Spongebobnya tinggal ditaruh kayak begini aja Di atas 4 tidurnya Dan kita selimutin kayak begini Nah Ini dia Spongebob 5 Minutes Later Ini yang paling mainstream sih Yang biasanya dipakai sama YouTuber-YouTuber juga Dan ternyata ini diportray dalam bentuk Spongebob yang lagi insomnia kayak gini guys Ini konsep yang lucu banget sih Lengkap banget bahkan sampai kasur-kasurnya So far ini favorit gue Kita lanjut lagi unboxing yang lainnya Langsung kita ambil box Kelima ini ya guys ya Kita selepet Buki Oh ya Oke 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 Kita dapet aksesoris yang cukup gede lagi nih Dan kayaknya ini adalah kursinya Spongebob gak sih Dan disini kita juga dapet kayak semacam cangkang tiram gitu gak sih Jujur belum kebayang ini bakal jadi apa Kita langsung aja buka figurnya ya Ini dia figurnya Langsung aja kita selepet-selepetin guys Selepet Dan kita lihat isinya apa 1, 2, 3 Ya ketebak sekali Ini Spongebob tentunya Yang ceritanya ini lagi kebanyakan makan gitu gak sih Gue udah mulai nangkep nih Cangkang tiramain tadi itu adalah wadah makannya dia ternyata Karena jelas banget ini dia lagi makan gitu PP-nya sampai tumpeh-tumpeh coy Jadi langsung aja kita buka aksesorisnya ya Yang pertama kita mendapatkan kursinya dia Dan menariknya ada tulisannya Ini tulisannya itu Later in the Void Dan satu lagi disini kita mendapatkan tempat makannya ternyata Dan kalau mereka ini disatuin kira-kira seperti ini penampakannya Jadi ceritanya Spongebobnya ini lagi chilling gitu Sambil ngemil-ngemil lucu gitu Bener-bener cute banget sih Poin plusnya adalah tambahan tulisannya Yaitu Later in the Void Jadi itu dia box kelima Seru banget dah Jujur yang ini seru banget sih Yaudah sekarang langsung kita ambil box selanjutnya itu box ke-6 guys Ini dia box ke-6 Kita selepet Buki Oh yeah Let's go Dan kita lihat isinya siapa Satu, dua, tiga Oh my god Ini yang gue cari-cari Ya ampun Kita mendapatkan Mr. Krabs yang lagi nangis kayak gini coy Dari pertama gue pengen unboxing semua ini Gue ngincer yang ini emang Ini dia nih Mr. Krabs yang lagi nangis udah kayak air keren Jujur gue suka banget konsepnya Karena bener-bener unik aja gitu loh Pas pertama kali gue liat di kartunya Ini tuh kayak lucu aja gitu Nggak pernah dilakuin sama kartun-kartun lain Yang dimana dia itu nangisnya kayak keren gini Dan si Popmart ini ngeportrénya juga bagus banget lagi Detail airnya bener-bener real kayak air 3D gitu loh Jadi cakep banget sih ini Dan tentunya disini kita juga mendapatkan aksesoris tambah Hanya lagi ya itu genangan airnya guys Langsung aja gue buka ya Dan ini dia tulisannya nih Thousands of tears later Jadi ceritanya si Mr. Krabsnya ini lagi nangis gitu Sampai ada transisinya thousands of tears later Dan gila sih ini bagus banget loh Bener-bener nyambung antara kucuran airnya sampai genangannya Jadi ya so far ini adalah favorit gue nih Mengalahkan Spongebob yang lagi tidur tadi Kita lanjut lagi aja ambil box selanjutnya ya guys ya Slap it Okay Oh yeah Wahoo Kita lihat isinya siapa Satu Dua Oh Mana jatuhnya kayak batu lagi ya Ternyata kita mendapatkan patrik batu guys Wah gokil sih ini Jadi disini kita mendapatkan aksesoris tambahannya lagi Dan tulisannya itu One eternity later Ini juga gue sering pake di video-video gue nih Jadi langsung kita buki seperti ini ya guys ya Pertama kita ambil dulu jubahnya Yang kira-kira seperti ini penampakannya One eternity later Dan ini sih kayaknya disambungin ke patriknya gak sih Jadi tinggal dicelupin aja kayak gini Nah Mungkin ceritanya dia adalah superhero yang dimonumenkan kali ya Dan satu lagi disini kita mendapatkan Kayak semacam monumennya gitu loh Makanya ada tulisan patrik kayak begini nih Jadi udah kayak superhero yang dibikinin statue gitu sama masyarakat ceritanya Dan yaudah tinggal dicelupin aja Kayak begitu Dan jadilah dia monumen patrik Yang ada tulisannya One eternity later Detailnya bagus Konsepnya bagus Cuma gue kurang suka aja Karena ya kurang colorful aja sih Kayak cuma abu-abu gini doang mostly Tapi gak apa-apa Kita lanjut lagi ke box selanjutnya ya guys ya Kita ambil box ke delapan ini Selepet Buki Kira-kira isinya siapa? Satu Dua Aduh Oh my god Kita mendapatkan patrik yang pake dress gitu Dan ada tulisannya not normal Dan disini ada aksesoris lainnya lagi Yaitu Oh my god Ini rambutnya patrik gak sih? Nah bener kan Ini adalah rambutnya patrik guys Ya ampun Ya ampun Ini jujur gue pernah liat nih Di kartunnya nih Tapi gue lupa di episode yang mana Yang dimana si patriknya ini Pake baju cewek Kayak begini Dan ada tulisannya not normal guys Udah gitu yang bikin lucunya adalah Muka patriknya ini Kayak bete gitu loh Jadi dapet banget sih Konsep abnormalnya dari si patrik ini Dan kerennya itu Rambutnya ini bisa dibongkar pasang Kayak begini guys Ini bisa jadi seri favorit gue Dari pomat Spongebob sih Karena lucu-lucu banget coi karakternya But anyway Kita lanjut lagi box selanjutnya Ini box ke sembilan Sisa empat lagi nih Langsung aja kita ambil box ke sembilan ini Kita buki Slepe Wahoo Kita liat isinya siapa Satu dua tiga Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ini gemes banget sih Jadi ceritanya patriknya itu Ini lagi boker gak sih tuh Liat tuh Makanya telannya kedodoran sampe sini coy Dan lengkap sama kloset-klosetnya ya Jadi mendukung banget cerita dia Lagi boker dan pake piyama kayak begini Sambil megang tisu toilet lagi Dan tulisannya itu ada di belakangnya Kira-kira seperti ini tulisannya Cuma eh doang lagi Bener-bener tulisan ngeden guys Jadi emang dia ini lagi ngeden kayak begini ceritanya Jadi itu dia box ke sembilan Kita mendapatkan patrik yang lagi ngeden kayak begini Detailnya bagus Konsepnya bagus Lucu bener Gemes bener Sekarang kita lanjut lagi ke box selanjutnya guys Yaitu box ke sepuluh ini Langsung aja kita ambil ya guys ya Selepet Buki Wow Ini besar sekali sih bro Kita selepetin lagi Dan kita lihat isinya siapa Satu dua tiga Iya 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 Wow 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 Yang ini keren banget sih Selain detailnya yang emang keren ya Dari Popmart ya Jadi ceritanya dia lagi naik boat gitu Dan ini boatnya penyok gitu ceritanya Mungkin karena dia ugal-ugalan Dan belum dapet sim ya Dari Nyonya Puff Dan ada tulisannya juga disini A few inches later Tapi kerennya gak sampai situ doang Karena ini beneran bisa di Jalamin kayak gitu Jadi Bener-bener mobil-mobilan coy Detail close upnya Kira-kira seperti ini Dari Spongebob A few inches later ini Keren banget sih Karena bahkan kita bisa lihat Kerutan-kerutan mata di Spongebobnya Jadi itu dia box ke sepuluh guys Sekarang kita lanjut lagi ke box ke sebelas Kita ambil boxnya Selepetin Bukiin Keluarin Selepetin lagiin Dan kita lihat isinya siapa 1, 2, 3 Iya, 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 iya Disini kita mendapatkan Spongebob guys Jadi dia adalah Spongebob Dari jaman batu ceritanya Dan disini kita mendapatkan Aksesoris tambahannya lagi Langsung aja gue keluarin ya Yang pertama disini kita mendapatkan Ini Krabby Patty coy Tapi jaman batu kan Makanya warnanya abu-abu Kayak gini Gue lupa persisnya Tapi kayaknya gue pernah nonton ini Waktu gue masih kecil Jadi kira-kira seperti ini Penampakan burger Ataupun Krabby Patty-nya Si Spongebob ini Ceritanya kayak ditusuk kayu gitu loh guys Dan disini juga ada Stain base-nya Dan ada tulisannya lagi Jadi stand base-nya kira-kira Seperti ini Dan ada tulisannya Prevusely Jadi biasanya ini buat scene flashback gitu Baru udah kepake tulisan Prevusely-nya Dan ini pun harus dirakit dulu Buat majang dia tentunya Jadi tinggal dicelupin aja Kayak gini Dan pasang juga Burgernya Kayak begini Nah Ini dia Spongebob Prevusely Ini dapet banget sih Konsep jaman burbanya Karena sampe kaki-kakinya Sampe tangan-tangannya Ada kayak bulu-bulunya gitu guys Jadi itu dia box ke-11 Ini adalah box terakhir Jujur gue sedih banget mengakhiri ini sih Karena ini menurut gue Adalah pop art terseru Yang pernah gue unboxing juga so far ya Jadi yaudah Kita ambil aja box terakhir ini ya guys ya Kita buki Oke disini kita udah mendapat Oh my god Oh my god Ternyata kita mendapatin cover dari box-nya guys Yaitu Spongebob Opening Night ini Jadi langsung kita buki Spongebob-nya 1, 2, 3 Let's go Dan kita keluarkan Spongebob-nya ini Nah, 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 nah Nah, ini dia Spongebob Opening Night Yang pake baju bunny gitu Lengkap dengan buntut-buntutnya ini guys Dan yaudah ini tinggal dipasang aja Kayak gini Dan jadilah dia Spongebob Opening Night Dalam form yang sempurna Jujur buat gue pribadi Masih banyak yang lebih bagus Buat dijadiin cover box sih Dibanding dia Karena gue pun kurang familiar Sama Opening Night ini Yang paling sering dipake itu Biasanya yang 5 minutes later kan Which is yang ini nih Yang paling sering banget gue temuin Di Spongebob Ataupun di transisi-transisi video YouTube Tapi entah kenapa Jadi cover malah yang ini guys Yang tetep keren sih Cuma kalau gue produsin Popmart Gue pasti pake yang ini sih Karena ini favorit gue banget bro Jadi kira-kira seperti itu unboxing-nya Dan kebetulan banget Box terakhir gue malah mendapatkan Karakter utama yang ada di cover-nya Gimana menurut kalian? Lucu-lucu banget gak Konsep Popmart yang kali ini kita unboxing? Karena buat gue sendiri Ini adalah Spongebob Dengan konsep terunik Yang pernah gue unboxing so far sih Yang dimana mereka nyatuin Konsep transisinya mereka Dan juga momen-momen kocak Dari karakternya Kreatif banget 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 Nah, favorit gue dari semua ini Adalah Mr. Krabs nangis Dan juga Spongebob yang tidur sih Karena inilah scene Dan juga transisinya yang ikonik banget Dan gue seneng Karena akhirnya ada produsen mainan Yang bikin scene-scene ikonik ini Jadi mainan Nah, sekarang buat indonesi harganya Berap, boy! Ini waktu gue beli Gue ini jasip dari temen gue Yang dari Singapura Ini tuh harganya jadi 3 juta gitu loh Jadi satu boxnya itu 250 ribu Jujurnya emang mahal banget Tapi jangan khawatir Karena ini bakalan masuk ke Indonesia Dan harganya bakalan jauh lebih murah Gak bakalan sampai 3 juta Jadi mohon maaf sekali Gue belum bisa kasih linknya sekarang Gue hanya mereview saja kali ini Tapi buat kalian yang pengen beli Pantengin aja terus popar Indonesia Karena nanti mereka bakalan masukin Seri yang ini juga Dan gue yakin ini bakalan laku banget sih Tapi gue jujur penasaran sama kalian nih Menurut kalian konsep kayak gini Menarik banget gak sih? Dan kira-kira dari semua ini Mana yang jadi favorit kalian? Silahkan taruh komentar kalian di bawah Jadi paling sekian dulu Video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Comment dan juga subscribe Nama gue Mederan Aldi Semoga kalian bertahun di channel gue Dan ingat mainan adalah Adalah apa ya? Bentar-bentar Biasanya gue ngomong apa ya? Ah ini nih Mainan adalah Apa sih? Oh iya lupa gue Mainan adalah Teman Wow ada cendol keluar Maaf guys saya lagi batuk nih Polusi Parah ya man Udah deh Buru-buru deh kita pindah ke IKN Indra Kens Nationality Jadi kira-kira seperti itu Box dari Pomp Klarin aja dimana Klarin aja dimana Klarin aja dimana Klarin aja Yang dimana Kira-kira 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 Kira-kira